Ratusan petugas membersihkan sampah di bibir Waduk Pluit Penjaringan Jakarta Utara. Selain untuk menata dan membersihkan area waduk, kerja bakti ini juga dilakukan untuk mencegah banjir di Ibu Kota. 200 petugas dari Dinas Kebersihan DKI Jakarta ini dikerahkan ke seluruh areal Waduk Pluit Penjaringan Jakarta Utara pada Sabtu pagi. Sampah dari taman dan pinggiran waduk diangkut truk ke tempat pembuangan sementara di kawasan Sunter, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Sampah di Waduk Pluit ini merupakan sampah yang terbawa arus dari wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Setiap dua minggu, sampah yang dikumpulkan dapat mencapai 5 truk dengan 15 rukubik per truk. Pekerjanya semua adalah pekerja badan air atau PL badan air yang ada di Kecamatan Penjaringan. Jadi tujuannya bagaimana supaya sekitaran Waduk Pluit ini...